Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Atau orang-orang yang anak muda lah katakan Yang berniat untuk belajar pedalangan itu sangat jarang sekali Bahkan keluarga dalang pun anaknya tidak menjadi dalang gitu Banyak kejadian seperti ini Nah ini juga juga ternuning Nafimawinan mungkin karena Ampura kadang-kadang kan menjadi seorang dalang Ini cara tidak tawasan ini Tidak pada umumnya gitu Tidak ngetrend seperti sekarang ini Pui dalang itu Kadang-kadang di pergaulan kadang-kadang Nike pun Jarang orang yang mau dekat Bukannya dia tidak mau Seolah-olah adik kewatiah sedang ngomong ya dalang Padahal Tihang Nike biasa mantan sebenarnya Yakti sering Tihang Firagi, Rau sekadipun Nike Kadang-kadang mencapatan takut Ngekentan ampun Nah Nike kira-kira Nafimawinan ngek Tihang juga tidak Nah Tihang pengalaman Tihang Nike Selama Tihang menjalani profesi menjadi dalang Nike Sebenarnya yang Tihang dapatkan Nike adalah Ilmu kehidupan mantan Nampu seluiringan nih lakar Anggian nih ragi nyala nangurit Nike Nike pun daging pedalangan nih Nih tunjuk ngomongan pedalangan Tunjuk ngomongan bertaruh den Nih tunjuk Ini tuh seharian kita juga Termasuk segala sesuatu apapun yang Menunjang kehidupan kita sehari-hari Nike Nike tanpa sadar kita sudah membicarakan pedalangan sebenarnya Ilmu pedalangan Nike Yang di undeng Tihang Guru-guru Tihang ngorain Nampu ini seluiring Wintang ring buah nagong Bakte meriki ring buah naled Nike ampun ilmu pedalangan Nah kembali kepada generasi muda Untuk kebawasan generasi milenial Khususnya di Buleleng Banyak yang kurang tertarik Di dunia pedalangan Terus ke depannya Nike Upaya-upaya Nabi Yang harus dilakukan Maksudnya begini Apakah mungkin generasi muda Nike Menekut menekuni dunia pewayangan Nike Karena ada ritualnya mungkin Iya kemungkinan Salah satunya mungkin Nike Buleleng Sepengetahuan Tihang Asana nge Melajin pedalangan Nike cara tengah Nah ada nih Pengalaman Pengalaman Tihang Pribadi dengan teman-teman Di Denpasar Ada salah satu teman Dia modern sekali Dia konsentrasi Di teater modern Tetapi Banyak sekali Mengadopsi ilmu pedalangan Dikemas Di pertunjukannya Seperti Yang dia lakukan Modern lah Teater modern Bahkan Anak-anak muda SMA Nike Tertarik dia Dengan teater itu Tetapi tanpa sadar Banyak sekali Ilmu-ilmu pedalangan Segala sesuatu Yang berkaitan dengan pedalangan Diadopsi untuk Pertunjukan Seni pertunjukan modern Nike ada beberapa teman-teman Yang di Denpasar Nah kemungkinan Buleleng Kemungkinan Apa ya Sosialisasi Atau Ilah ke sebenarnya Dari berprofesi Sebagai dalang Nike Bareng orang yang timpal-timpal Orang-orang dekat Gitu Tiang buktinya Buleleng Tiang ada Komunitas kecil Di rumah Dan Itu anak-anak muda Juga yang tertarik Dengan seni pertunjukan Tradisi Tapi Tenadu melayan Pedalangan Ada yang Seni tari Seni karawitan Nah ketika Yang Gini Apa namanya Bergabung dengan Teman-teman Nike Ngobrol Cair kita Diskusinya Akhirnya dia tertarik Sekali dengan Ilmu pedalangan Karena yang Ngomong dengan Ilmu pedalangan Nike Tidak selalu Ngomong dengan Basukawi Mekekawin Atau ngomong Betara Banyak loh Banyak hal Yang bisa kita Bahas di dalam Ilmu pedalangan Mungkin salah satunya Itu Anak-anak muda Atau Istilahnya Cara makin Milenial Nabi Nike mungkin Tidak tertarik Dan juga Terkadang Yang Membalik Yang tradisi Nike Pohonan Nengangen Anak Mareng Mengende Nike Bikali Yang Bajang Bajang Sudah Tidak Tertarik Jangan Salahkan Dia Sebenarnya Yang Berbagai Cara Berbagai Cara Yang diskusi Dengan Teman-teman Seprofesi Mengkemas Mencoba Mencoba Mengkemas Pertunjukan Pedalangan Niki Maka Yang Tenang Simple Kan Mungkin Salah satu Contoh Yang Maluan Dalang Nike Ngomong Dalang Nabi Setengah Jam Gendeng Pemungkahnya Bisa 15 Menit Sampai 20 Menit Makin Tergolong Makin Pakliran Padat Mungkin Jadi Secara Singkat Mungkin Kita Ngoayang Antara Satu Sampai Dua Jam Saja Akhirnya Pemungkahnya Bawakin Nike Nike Ampun Kenten Ucap-ucapan Sekadi Penyacah Parwa Nike Tidaklah Sepanjang Yang Dulu Ampun Kenten Niki Yang Paling Berat Yang Paling Banyak Sekali Yang Tidak Mengerti Bahasa Kaui Bahasa Wayang Nike Yang Megunam Yang Duman Wayang Tengah Jam Nike Wayang Dua Nike Bisa Pang Dase Pang Dase Ngomong Nah Makin Nike Yang Kemas Secara Singkat Tetapi Tidak Mengurangi Makna Atau Pesan Yang Disampaikan Atau Misi Yang Disampaikan Di Dalam Pertunjukan Nike Contoh Megunam Nah Ngomong Ini Penting-penting Yang Ngomong Bahasa Kaui Terjemah Hanya Inilah Dari Punakawan Nike Yang Diperbanyak Bahasannya Bahasa Bali Agak Ringan Nike 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 Yang Mencoba Di dalam Pertunjukan Nike Nanti Yang Sering Diskusi Dengan Teman-teman Para senior Yang Sama Satu Profesi Nike Nah Nike Nike Sangat Tertarik Nike Terkait Dengan Bahasa Kawi Nike Mungkin Bisa Berbagi Nike Karena Makin Sabun Api Caranya Nike Untuk Mempelajari Bahasa Kawi Nike Dasarnya Nike Dari Mana Nike 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 Beda-beda Cara Metodologinya Berbeda-beda Ada Yang Memang Mempelajari Kosa Katanya Ada Yang Berdasarkan Kekawin Nah Pada Umumnya Kekawin Nike Memakai Bahasa Jawa Kuno Atau Bahasa Kawi Nah Nike Apalagi Kekawin Nike Artinya Atau Terjemahannya Nike Uning Nah Nike Kadang-kadang Dipakai Di 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 Dialog Wayang Karena Bahasa Kawi Wayang Nike Kalau Bisa Gini Apa Namanya Disamakan Car Cargai Jalanan Nike Jarang Lah Bahasa Kawi Wayang Nike Menganggian Sourcing Terkecuali Beberapa Tokoh Saja Kadang-kadang Kata Antara Kata Dengan Kata Atap Atap Saga Sekadi Kenton Mungkin Mungkin Kadang-kadang Kan Ken Anak Melajar Bahasa Inggris Ada Memang Langsung Ngomong Ajak Tamu Atau Ajak Orang Yang Berkomunikasi Langsung Dengan Bahasa Inggris Ada Lewat Lagu Ada Menonton Film Nah Kalau Tiang Pengalaman Tiang Pribadi Tiang Dasari Demen Balai Wayang Kadang-kadang Munyen Dalang Keinget-ingetan Dan Konyolnya Awalnya Tiang Bisa ngomong Gitu Perjalanannya Setelah Sering Diutarakan Dipakai Akhirnya Oke Ini ternyata Artinnya Dari Kekawin Kekawin Tiang 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 Kenten Ada Juga Teman-teman Yang Lain Berbeda Cara Belajarnya Kalau Berupa Bukunya Wenten Kamus Bahasa Jawa Kuno Nah Tiang Ketika Tiang Anggaplah Kata-kata Atau Apapun Yang Berbahasa Kawi Tiang Tenuning Oh Dia Ngering Kamus Ketan Ini Suksesan Banget Tala Niki Duru Sementon Sani Nandang Ngerangi Acarapun Niki Duru Sang Mantan Niki Ring 081 933 04 217 Ngering Niki Sampun Wenten Sani Ngeranjing Om Swastiastu Swastiastu Om Swastiastu Swastiastu Guru Nyoman Nger Rades Guru Sarang Dalang Sire Niki Yening Terkenal Dalang Sembroli Niki Saking LC Bhaktis Raga Om B Sarang Kenal Dalang Niki Guru Nyoman Ampurnya Di Tiang Wau Gedi Niki Melanjut Dalangan Niki Kan Tertarik Niki 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 Ngaru Bangun Tiang Tejarak Jodi Masalah Dalang Niki Padahal Tiang Kelahiran Tahun 48 Ini Pengelingsir Tijang Jumat Yang Jam Dima Ampun Di Balai Banjar Padahal Dalang Yang paling Terkenal Dalang Tamlang Oh Dumun Dalang Jindra Dumun Dikira Sampai Sekarang Persinya Persi Dalang Tamlang Tidak Berlaku Itu Suka Dini Pak Dalang Tamlang Ternyata 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 Nonton Di TV Di TV Namping Masalah Dalang Ternyata 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 Sepenir Nafi Dalang Ternyata Ternyata di Jawa juga ada sebutan dalang cemblong bukanlah di Cempasa saja juga sebutan cemblong Cian Nika pun pertanyakan apa maksudnya cemblong itu apa sebuah nama apa jodoh nama cemblong ini ampun itu suksesnya suksesnya Guru Nyoman Rintajun sekadah saya pun Nika mengapresiasi Nika Guru Nyoman sekadah Tajun sedereng kecawis ngiring Sanggir Muali Om Swastiastu Raja Siang Raja Siang Budeni Cempaga Raja Siang Raja Siang Salam kenal Nika Raja Siang Raja Siang Raja Siang Dijadi Dalang Sangat antusias ya mengajakkan budaya Bali Raja Siang Raja Siang Jadikan pertanyaan Raja Siang Dijadi Dalang disebut Dalang Samroli Raja Siang 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 Nika Om Swastiastu Halo Halo, Swastiastu Swastiastu, Pak Budu, Kamar Tuh Pak Tumor Yang ini, saya ingin mengenai ini, Ajiq Dalam Pak Kamar Tuh Saya ingin mengenai ini, saya ingin mengenai ini Yang ini, itu juga banyak tadi Yang ini lagi, saya ingin mengenai ini, Ajiq Dalam Ya Pak, selalu semua Yang ini semua orang cacat yang kita lakukan di dalam Ada kewalit yang tertarik di dalam Kemudian ini Rampuan, Wayang, Yang di Jumur Yang di Jumur 6-3 Ada teman di dalam jauh Yang di dalam jauh Untuk pesakit-pesakit Yang di dalam jauh Ya Halo Pak Budu Pak Budu Minap sinyal Kira-kira Pak Budu Ini semua Pak Budu Kamar Sani Wenta Reng Petemon Sampun setiga Sani nyaringin Ijen Apresiasi Ini semua Ini terkait dengan Guru Nyoman Sampun Nabi Ini penggemar wayang lama Nabi Dalam tamlang Ini memang betul-betul Banyak yang terinspirasi Bahkan yang mau pegurur Yang tamlang Sarang almarhum Juru dalam Mangku Nyoman wariseng Sampun Kenten Sampun Mantuk Nah ini Sebenarnya Tidak kapasitas yang menjawab Di Jawa ada Cengblong Tetapi ini sekedar Kenten Mantan Karena dulu Tia ketika boleh pelatihan Pelatihan wayang rameyane Ring den pasar Ini ke Listibia Provinsi Bali mengadakan Tia Mewakili dalang dari Buleleng Tia Ampun Kenten Juru dalang wikan Almarhum Sarang Okan Juru dalang Dharma Juru dalang sudarme Ring bungkulang Sarang Ketua Istibia Buleleng Pak Pade Mariana Sarang raganya Tiga hari Pelatihan Ring den pasar Salah satu Narasumber Waktu Nike Bapak Wayanardyane Dalang Cengblong Raganya Sempatlah cerita tentang Cengblong Niki Nike Sebagai Kenten Kalau Menurut Pemaparan beliau Cengblong Nike Memang dari dulunya Memang sudah ada tokoh Punakawan Kenten Di Bali Selatan Dan Bali Tengah Namanya Nangke Ceng Dan Nangke Blong Nangke Blong Nah beliau lah Dalang Nardyane Niki Dalang Cengblong Niki Yang mempopulerkan Di Bali Kenten Setiap pertunjukannya Mempergunakan Apa namanya Memakai tokoh Nangke Ceng Dan Nangke Blong Niki Dikemas Demikian rupa Dan menarik Kenten Katanya penonton lah yang gini Apa namanya Menyebutnya Wih Dalang Cengblong Dari sana lah Kenten Menurut pemaparannya beliau Kenten Nike secara singkat Nah hindi Reng Jawi Utawi Atau di Jawa Ada Dalang Cengblong juga Nike Tiang nembih masih Kenten Ngeraging Nike Presidur di tiang Nya Nyawa Indayang Ngerar informasi Tentu Tentu Karena ini menarik juga Kenten Tapi malah Pwayangan Jawa Wih gini sekali Yang tertarik juga Banyak tuh Yang terinspirasi dari Pwayangan-pwayangan Jawa Nike Nah ini Sekeng Guru Ngo 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 Jawa Ngo 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 Denny Suk Teng banget, di tiang semangat kemargi yang dunia pedalangan mungkin, itu andeng linksi-linksi di tiang, kanton peduli sarang wayang pertanyaannya kenapa tiang disuruh dalam semroli di tiang cerita sedikit dari pengalaman tiang lulus S1, ring isi dan pasar di ke sebenarnya hasil ujian akhir tiangnya ring isi dan pasar tiang membawakan cerita lawat pedidi, lawat pedidi itu artinya cerita tiang, cerita perjalanan kehidupan tiangnya, hingga menjadi seorang dalang, kanton ngambillah tokoh imajinatif yang bernama semroli, kanton nah muncul kata semroli ini sebenarnya kalau di tokoh pewayangan ini adalah sudah lama, sudah ada tokoh punakawan tambahan di wayang tradisi di Buleleng yang suka di Buleleng Tengah sampai kangen mungkin dikenal dengan nama Manyar di Barat di Banjar daerah banyak yang mempegurus juru dalang merde atau juru dalang klentik terkenalnya raganya memerankan tokoh kelepus kelepus sarang Manyar ini menarik sekali bagi tiang menarik sekali segar sekali Banyolannya dan netral saja dia tidak pernah berpihak keantagonis dan mengangkat isu-isu kekinian di dalam pertunjukannya nah seringlah tokoh Manyar ini disebut lawannya ini namanya Klaudan sembray loli nah tiang tertarik sekali nah sembray loli sembray loli pang lebih halo tiang ngomongan sembray loli tiang dike lah kangen tokoh kangen waktu tiang ujian diri tiangnya sendiri tiang angkat cerita pribadi tiangnya di dalam kehidupan ini sampai tiang melajain pedalangan sampai nike tamat nike tiang angin ujian nah setelah selesai ujian tiang di belakang panggung dicari sama dosen tiangnya Pak Ketut Kodi saking singupadu oh sembray loli sembray loli itu artinya sembrono bekembali nah dari itulah tiang terus tiang gali tokoh sembray loli dan sampai saat nike tiang bawa di pertunjukkan wayang tradisi tiangnya selalu memunculkan tokoh sembray loli kenten mungkin ibu Denny ibu Denny terputus nike Pak Putu gamar Pak Putu gamar itu kocap tapi sungkan nge 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 pak rahayu sarang sami seneng nge 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 sukses banget Pak Putu gamar nge 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 Atau banyak ini juga sekadinya aja di dalam itu juga lucu tadi lah, karena tirawan itu juga lucu tadi Iya, semua pak Iya, Saki Walid yang melalui daya ini, katanya ini daging ini, daging genyak ini, narkoba ini juga Ini tapi suha khistilahnya, waker ini dagingnya dan lampang api di Tracy. Narkoba perangannya, narkoba ini ke dalam pertanyaan Iya, LORD ini dikasih sempat, kadang-kadang ini narkoba ini normal lament kita, wspól ini OM Rozeng kadang-kadang terenyak dan senang di atas ini dan langsung perjuangan bapak itu ini juga di asli 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 ini juga di asli juga di asli ini sehingga bapak itu ini juga menarik kalau di asli itu itu pernah berjaya, mungkin mereka bergerak dan seorang diri sehingga menghentikan di asli juga mereka berhubung yang kelihatan sehingga mereka tidak meskipun untuk mereka percayaan Terima kasih 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 Terima kasih